Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Baik lagi sama Gokopas Tobing di pagelaran Gias 2023. Ya, sekarang kita lagi di bisnis Hyundai. Seperti biasa, Hyundai dalam 2 tahun terakhir tidak mau kehilangan momentum pada pagelaran Gias. Pada 2021 lalu, Hyundai merilis Hyundai Kereta. Kalau di 2022, Hyundai merilis Hyundai Stargazer. Dan di 2023 Gias kali ini, Hyundai merilis Hyundai Stargazer X. Seperti apa perbedaannya dengan Stargazer yang terdahulu? So, this is it, CVT Review. The new Hyundai Stargazer X Prime. Stargazer X ini berangkat dari platform dari Stargazer yang sudah dilihat. Sebenarnya pada 2022 lalu. Mendalui penyegaran di eksterior dan interiornya, pertama kita mulai dari desain depannya. Desain depannya kalau Stargazer Prime itu mengutamakan elegance, kalau di sini mengutamakan ruggedness atau ketangguhan. Kita bisa lihat dari grillnya, kalau pada Stargazer yang biasa itu dibikin rata dan seperti honeycomb. Tapi di sini itu dibikin 3D design dan honeycomb masih mentahankan cuma ditambah 3D design. Di depan sini, kamera mungkin bisa lebih dekat. Ini kita bisa lihat ya, ini menonjol-nonjol jadi menambah kesan rugged dari Stargazer X ini. Jadi kelihatan lebih gagah, lebih beropat, lebih maskulin. Dan di dekat lampunya, dia ditambahkan aksen hitam untuk menambah kesan ruggedness. Kalau misalnya kalau yang biasa dia pakai abu-abu, kalau di sini dia pakai warna hitam. Untuk penerangannya sendiri masih sama dengan Stargazer yang prime yang biasa. Dia masih memakai LED headlights, tapi sayangnya untuk sand dan juga lampu bawah, dia masih pakai halogen biasa. Dan untuk di area LED-nya itu masih dipertahankan di sebelah sini. Dan di depannya dia juga sudah memakai sensor parkir, dan untuk clothing di bawahnya dia masih memakai warna abu-abu. Sementara untuk desain sampingnya, ini kita bisa lihat velgnya sekarang berbeda ya. Jadi kesannya dia lebih besar. Dan untuk ukuran velgnya dia memang naik 1 inci jadi 17 inci. Untuk profil bannya dia di 05-60 R17. Jadi ini dia tidak meninggalkan kenyamanan ya. Kalau sekarang kan kebanyakan LSUV itu pakai profil R17 tapi profilnya R55. Kalau di sini dia pakai profil R60 dan profil R60 itu bisa lebih nyaman. Kalau untuk velgnya sendiri dia ada pakai palang 5 dan di ujungnya itu ada bentuk hurufnya kayak gini ya. Itu kayak rivalnya yang dulu waktu rilis Stargazer yang biasa itu harganya sama persis. Dan dia sekarang sudah meluncurkan untuk yang pesaing di kelas LSUV-nya. Terus di sampingnya dia juga memakai cladding warna hitam. Kalau yang Stargazer yang biasa kan dia nggak pakai cladding. Dibiarin polos aja. Terus claddingnya juga berlanjut ke bawah sini. Di bawah sini. Dan ada di aksen yang kayak sebenarnya agak ketinggalan sih. Kenapa nggak dibikin rata aja di pintu sini. Jadi kayak agak terbelah gitu. Nah untuk spionnya dia juga memakai aksen warna hitam. Yang ini bahannya dari plastiknya. Dan sudah memakai LED turning lamp. Dan untuk LED patcher warning dia juga masih dipertahankan. Jadi mobil ini masih memakai Hyundai Sensing seperti Hyundai Stargazer Prime. Dan di sini pintunya dia pakai warna krum. Terus dia sekarang ada ini ya roof rail yang. Ya karena ini memang kelas LSUV. Jadi harus ada roof rail seperti ini. Supaya kesan adventures-nya tuh lebih kelihatan. Terus di samping sini ya nggak ada bedanya lagi. Terus di belakang. Ya ini menurut gue adalah bagian yang paling jelas kelihatan berbeda ya. Karena memang kalau yang Stargazer biasa kan dia dibikin membulak di sini ya. Tapi kalau di sini itu dibikin agak mengotak. Jadi menurut gue kalau kalian sering bilang kalau Hyundai Stargazer desain belakangnya itu kontroversial ya. Karena memang belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Karena bukan selera semua orang. Tapi menurut gue di Stargazer X ini desain belakangnya jadi lebih gagah. Dan dia memang masih mempertahankan LED untuk lampu senjanya yang bentuk hal seperti ini. Dan untuk lampu rem, lampu mundur, lampu sound masih memakai bawah lamp. Terus di belakang sini dia juga ada sensor parkir. Dan di bawahnya dia untuk diffusernya itu dibuat lebih berotot. Mungkin kamera bisa lebih dekat. Ya kalau memang dari jauh nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya lebih dekat kayak gini itu kelihatan ragetness-nya. Nah. Terus untuk diffugger ya. Sayangnya belum hadir. Tapi bagusnya di belakang sini sudah ditambahkan spoiler yang bikin. Kalau belakang itu jadi nggak terlalu membulat. Agak mengotak. Jadi kelihatannya lebih sporty. Terus di belakang sini nggak ada beda. Untuk lampu pelatnya juga masih memakai bawah lampu biasa. Sekarang kita lihat interiornya. Yes. Di belakang sini ya. Hal yang paling pertama yang membedakan adalah pada joknya ya. Jadi jahitan-jahitan joknya ini sudah memakai jahitan merah. Ini kamera bisa lihat. Dan ini kulitnya sudah overrated. Jadi pakai seperti ada pori-porinya. Jadi ini bisa mengeluarkan panas. Kalau misalnya kalian pakai mobil ini terus pakai di tempat panas. Ini bisa dikeluarkan panasnya dengan lebih baik. Jadi joknya bisa terasa lebih adem. Dan pastinya akan jadi lebih nyaman. Sementara untuk di belakang sini. Ya ruangnya seperti pada Stargazer yang sudah meluncur pada 2022 lalu ya. Nggak ada perbedaan karena memang dimensi tidak berubah. Untuk legroom, headroom itu masih terasa cukup. Cuma memang joknya terasa sedikit agak terlalu tipis untuk badan yang besar seperti gue. Tapi mungkin kalau yang ukuran rata-rata orang Indonesia, di dalam mobil ini masih sangat nyaman. Terus di belakang sini dia juga sudah ada USB port A sebanyak 2 buah untuk gadget kalian. Ini ada 2. Terus juga sudah ada tray table di belakang sini. Tapi untuk sebelah kiri saja. Ya memang itu agak jadi pertanyaan sih. Kenapa nggak dibikin sebelah kanan dan kiri supaya lebih ada kesan premiumnya atau pembedanya dibandingkan dengan Stargazer pada yang Prime. Dan ya itu agak disayangkan sih. Tapi hal yang paling gue apresiasi dari Stargazer X ini adalah... Kameramen mungkin bisa? Kameranya ke situ? Yes! Ada premium sound dari Boost. Nah, ini kalau premium sound memang paling murah itu ada di kelas compact crossover yang di kakaknya di Hyundai kereta. Tapi Hyundai kemudian memasukkan premium sound ke kelas LSUV di Stargazer X ini. Yang pesaing-pesaingnya itu nggak punya. Jadi menurut gue dengan harga yang dia di harga mulai 326 jutaan untuk yang tipe style ya. Sementara untuk yang tipe prime di harga 333 jutaan. Itu menurut gue hal yang sangat worth it. Karena profile-nya udah 320 jutaan. Sementara untuk sound-nya dia masih pakai sound biasa. Dan untuk sistem Apple CarPlay dan Android Auto yang juga masih wired. Sementara mobil ini sudah support wireless. Yes! Sekarang kita lihat ke interior bagian depan. Sekarang kita sudah berada di interior bagian depan dari Hyundai Stargazer X ini. Hal pertama yang berbeda yang gue notice adalah... Mungkin memang kalau yang di Stargazer Improvement ini sudah ada di bagian dashboard-nya. Jadi di sini dibikin kayak ada coakan sedikit untuk meningkatkan visibilitas ke pengemudi. Tapi yang berbeda di Stargazer X ini adalah penggunaan material piano black yang ada di depan sini. Ini kelihatannya jadi lebih premium dan terasa lebih... Mobil ini terasa lebih mahal dibandingkan dengan Stargazer Prime yang biasa. Dan hal yang paling gue notice adalah ini. Dia pakai mid-bass untuk menunjang premium sound yang gue sebutkan di belakang tadi. Jadi untuk kualitas sound dari mobil ini sudah gue bisa pastikan adalah yang terbaik di kelasnya. Terus ditambah lagi dia ada ubahan aksen piano black-nya itu berlanjut di bawah sini ya. Di panel AC-nya. Jadi kelihatan lebih elegan. Jadi pembeda untuk dibandingkan dengan varian yang prime. Dan dia sudah memakai elektronik parking brake di tengah sini. Ini itu entah kenapa ya. Ini kelihatannya nggak seperti mobil pada umumnya yang biasanya dibikin tuasnya kecil. Ini tuasnya dibikin lebih gede jadi kelihatannya lebih elegan. Jadi nggak kelihatan murahan. Dan ini nariknya atau dorongnya sih enak banget sih. Di samping dia sudah sudah memakai elektronik parking brake. Dia juga sudah dilengkapi dengan auto hall. Nah. Terus untuk joknya dia juga berlanjut dari belakang. Dia ada stitching merah di bagian joknya. Dan di bagian senderannya, kameramen mungkin bisa ke sini. Ini. Dia ada aksen. Ini nggak tahu ya. Ini aksen apa ya? Dia ada aksen dikasih ya. Ada aksen seperti melintang gitu. Dan di tengahnya berwarna merah. Ya. Dia tidak merusak keindahan. Tapi ini agak bingung juga ya. Kenapa harus dibikin seperti ini. Ya tapi sebenarnya dibikin polos saja. Dia itu lebih ini sih lebih apa lebih elegan lebih clean look. Tapi nggak apa-apa ini mungkin balik ke preferensi masing-masing ya. Tempat unitnya dia sudah kayak gue bilang tadi dia masih sama dengan di unit di Stargazer Prime. Dia memakai wireless CarPlay dan juga Android Auto. Dan ini dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Blue Link dari Indai. Dan kalian bisa tahu. Udah tahu kan Blue Link itu teknologi ada apa aja. Jadi menurut gue dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan kecanggihan dan juga kemewahan di mobil ini. Itu untuk center console-nya dia masih sama. Dan dia sudah dikasih material soft yang ya agak tipis ya. Agak tipis tapi ya better ini better lah daripada nggak ada sama sekali atau cuma dikasih plastik keras pada di tengah sini. Ini masih menunjukkan kenyamanan walaupun tidak terlalu signifikan ya. Terus untuk joknya dia juga sudah memakai head adjuster dan juga sudah memakai recline dan bisa maju mundur walaupun masih manual. Dan untuk setirnya dia dibalut dengan kulit. Jadi ini megangnya lebih mantap ya jika dibandingkan dengan Stargazer Prime yang biasa yang sudah rilis pada 2022 lalu. Dan untuk setirnya dia juga sudah tilt dan juga telescopic. Serta dia juga sudah dilengkapi dengan 10 following assist yang merupakan bagian dari Hyundai SmartSense. Nah sekarang kita sudah selesai dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Apakah dia yang beda? Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya kita bisa lihat. Ini kita lihat ya. Kita buka mesinnya. Ya ternyata dapur pacunya masih menggunakan dapur pacu yang sama dengan Stargazer Prime yang sudah diluncurkan pada 2022 lalu ya. Dia masih menggunakan mesin 1500 cc dengan tenaga 115 PS dan torsia 144 Nm. Tenaga tersebut diakhirkan ke roda depan melalui transmisi IPT yang sudah kita tes performanya. Yang dimana itu adalah performa terbaik di kelasnya. Tapi sayangnya kenapa tidak dikasih cover ya. Jadi kelihatan kurang rapi aja gitu. Tapi gak apa-apa. Walaupun dia gak dikasih cover, dia setengahnya udah dicatat sewarna bodi dan sudah dikasih peredam di kap mesinnya. Jadi menurut gue ini adalah sudah cukup. Hyundai sudah melakukan hal yang cukup untuk mengemas mesinnya seberdemikian rupa. Jadi kelihatan tidak terlalu murah. Yes. Sekarang kita tutup ke mesinnya. Oke demikian review dari Stargazer X kali ini. Bisa kita sempulkan Stargazer X ini diluncurkan oleh Hyundai untuk setiap orang yang ingin merasakan kemewahan dari kakaknya yaitu si Hyundai kereta. Tapi ingin tetap mempertahankan kapasitas tujuh penumpang. Jadi dengan mendapatkan premium sound dan juga elektronik parking brake dan juga ubah-ubahnya lain. Menurut gue ini adalah penantang serius di kelas LSUV yang dimana pesaingnya si Xpander Cross sudah beberapa tahun itu seperti jalan sendiri, seperti jaya sendiri. Nantinya Stargazer X ini kami predisikan akan menjadi penantang serius di kelasnya. Karena dengan performa yang lebih dari cukup ya di Stargazer Prime-nya. Dan menurut kami, mobil ini bisa menjadi pilihan kalian yang menginginkan mobil all-rounder, tapi masih mempertahankan kapasitas tujuh penumpang. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram kita di atv.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting. Dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air, terutama pada pagelaran Gias 2023. Dan bagi kalian yang ingin membeli Stargazer X ini, kalian bisa membeli melalui website kami. Dengan memasukkan data kalian, nantinya kami akan urus semua kebutuhan kalian untuk pembelian Stargazer X ini. Dan juga di website kami, kalian juga bisa membaca berita otomotif terkini, terutama pada pagelaran Gias 2023. Oke, go go pastobbing, pamit dulu. Terima kasih.